Permulaan dari keindahan alam yang mengagumkan. Indahnya ciptaan Allah menjadi bukti kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Bila benar-benar kita cermati, sungguh tidak dapat kita pungkiri lagi keindahan alam semesta ini. Dan begitu menawan, dikagumkan dengan keindahan yang sempurna. Alam ciptaan Allah yang Maha Esa. Siapapun yang melihat, pasti akan dilenakan dengan keindahannya. Namun, ketika kita cermati keindahan alam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamparan bumi dan laut yang dihiasi dengan gelombang. Daratan ada, gunung yang cukup indah ketika dipandang, bukit-bukit yang begitu menawan. Semua penciptaan tersebut sudah sangat jelas menjadi bukti kekuasaannya. Kita sebagai khalifah di dunia hanya menikmati keindahan bumi dan langit, serta selalu bertafakur dan mengucapkan, Subhanallah dan Alhamdulillah. Inilah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu kita mengingatnya. Dimanapun kita berada dan di posisi apapun kita menduduki. Di sela-selah kita melihat pemandangan yang begitu menawan, disinilah jiwa kita akan tenang dan damai dengan mencermati satu persatu dari keindahan alam semesta ini. Semua orang yang melihatnya pasti akan senang dan gembira. Tapi, di saat kesenangan dan kegembiraan sudah menguasai kita, jangan lupa kepada sang penciptanya. Quran Surat Fatir Ayat 27 Tidakkah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Gunung kalau kita lihat dari kejauhan warnanya biru, namun ketika didekati akan berwarna hitam, hijau, dan ketika kita mendekati lagi yang ukuran 1 atau 10 mm, bahkan yang ukurannya mikrometer juga memiliki beraneka ragam warna. Di dalam Quran Surat Pusilat Ayat 53 Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Seorang mu'min akan melihat segala apa yang diciptakan oleh Allah dengan penuh takjub. Jika kita bertemu dengan hal yang merusak iman, maka kita segera berpaling. Di dalam Surat Arud Ayat 28 Allah telah berkata yang artinya Orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Semua ciptaan tersebut tidak ada yang sia-sia. Semua itu mempunyai hikmah yang akan ditemukan oleh orang yang mempunyai akal. Kita di Indonesia harus bersyukur atas dianugerahkan keindahan alam yang begitu mempesona. Karena di negeri kita ini banyak kepulauan yang diisi oleh pemandangan yang menakjubkan. Seperti lautan yang disapu oleh warna biru dan pegunungan yang mengalir sungai yang jernih ditambah lagi dengan air terjun yang tinggi dan bergelombang seperti air terjun tujuh bidadari Alhamdulillah bagi kita yang lahir di bumi ini masih dapat menikmatinya dan kita juga harus menjaga keindahan alam ini sebagai warisan untuk generasi nanti. Alam semesta yang indah ini memberikan kita pengalaman yang berkesan selalu membuat kita ingin mentadaburi luasnya alam yang terbentang di sekitar kita Namun bukankah setiap hal ada di dunia ini melainkan karena ada sosok pembuatnya Begitu pula dengan alam yang indah itu semua itu dapat kita nikmati karena ada yang menciptakannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Inna allaha yuhibbu ayyura asaru ni'matihi ala abdihi Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat atau yang dilimpahkannya kepada hambanya Hadis Riwayat At-Tirmidhi dan Al-Hakim Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Awal mahluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah pena dan ikan Lalu dia berkata kepada pena Tulislah Pena berkata Apa yang aku tulis Allah berkata Segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat Lalu Nabi membaca Nun wal kolam Nun adalah ikan dan al kolam adalah pena Hadis Riwayat At-Tabrani Al-Muzamil Kabir Innal ma'a khuliko qoblal ars Sesungguhnya air diciptakan sebelum ars Hadis Riwayat Ahmad dan At-Tirmidhi Dalam sebuah hadis dikatakan Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia Hadis Riwayat Muslim Maka menikmati keindahan alam semesta adalah sebuah fitrah manusia Manusia memang menyukai keindahan Sebab disana akan ada hadir keteduhan Kenyamanan dan ruang untuk melepas penat dan stres Bunga mekar Embusan angin di pegunungan Gemercik air terjun Dan pesona pantai dengan pemandangan laut lepas Adalah bagian kecil keindahan yang memukau Untuk dinikmati Hati kita pasti berdecak kagum Nah, kalau dengan ciptaan Allah saja kita luar biasa kagum Semestinya kita jauh lebih kagum Dengan dia sebagai pencipta keindahan Dengan maha karyanya Yang tidak mungkin Dan tidak akan pernah tertandingi Wallahu'alamu biso'ab